Surah Yasin adalah surah ke-36 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 83 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiah serta diturunkan sesudah surah Al-Jin. Dinama Yasin karena dimulai dengan huruf Yasin. Sebagaimana halnya arti tersembunyi huruf-huruf abjar alif lamim atau nun yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang termasuk dalam kategori ayat mutasya abihat. Dan kami tidak menyampaikan baik syair kepadanya, Muhammad, dan tidaklah itu pantas baginya. Sebenarnya itu tidak lain sebagai pengingat dan bacaan yang jelas agar dia menegur orang-orang yang masih hidup dan menegaskan keputusan bagi orang-orang kafir. Komai Yasin 69-70 Khasiat dan keutamaan surah Yasin 1. Menurut Sabda Nabi Muhammad Sabda, siapa membaca surah Yasin, Yasin, 1 kali, sama dengan membaca Al-Quran sampai Khatam, selesai, 10 kali, siapa membiasakan membaca surah Yasin setiap malam sampai mati, maka termasuk mati syahid. 2. Jika dibaca pada waktu pagi, maka memperoleh kegembiraan sampai sore, dan jika dibaca di sore hari maka dapat gembira sampai pagi. 3. Jika Anda ada maksud kepada pembesar supaya berhasil, maka bacalah surah Yasin dari rumah sebanyak 25 kali, maka insya Allah berhasil. 4. Jika dibacakan untuk orang yang akan meninggal dunia, maka tidak akan dicabut nyawanya selagi ia belum didatangi malaikat ridiman dengan maksud memberi kegembiraan kepada orang yang akan meninggal tersebut. 5. Jika dibacakan pada mayat di dalam kubur maka deringankan siksanya, jika ditulis dan dilebur air, lalu diminum, sama dengan meminum seribu obat. 6. Khasiatnya lagi adalah dapat dipergunakan sebagai pengobatan sakit panas, caranya dibaca sekali, setiap sampai pada lafaz MUBIIN dengan mengikat benang sekali sampai 7, kemudian diikatkan pada bau kanannya orang yang sakit panas, maka insya Allah sehat kembali. 7. Sebagai pelindung rumah. Ambil air satu ember besar penuh. Celupkan jari telunjuk kanan ke dalam memberi yang diisi air. 7. Baca salawat nabi 3x. Baca surah Yasin 7x. Pada ayat ke-9 baca 11x. Baca ayat kurasha 99x. Baca ayat kurasha 1x. Lalu pada ayat terakhir baca 100x. Berdoa mohon kepada Allah, agar air bermanfaat untuk memagari rumah sehingga apabila ada goi fasik kafir akan binasa seketika itu juga, saat berdoa jari telunjuk kanan tetap ada di dalam memberair keterangan. 8. Setelah berdoa, percikan air ke seluruh area rumah, pagar, tembok rumah, pintu, genteng DLL. Gunakan juga sedikit untuk membersihkan lantai. Masukkan ke dalam tangki air DLL. 8. Siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, segala hajatnya bagi hari itu akan dipenuhi. 9. Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati dan hati Al-Quran itu ialah surah Yasin. 10. Siapa yang membaca surah Yasin semata-mata kerana Allah, segala dosa-dosanya yang dahulu akan diampuni. Oleh itu jadikanlah sebagai amalan untuk dibaca ke atas orang yang mati. 11. Jika seseorang itu membaca surah Yasin pada setiap malam dan kemudiannya meninggal dunia, ia akan mati sebagai mati syahid. 12. Siapa membaca surah Yasin, ia akan diampuni, siapa saja yang membaca saat kelaparan, maka akan dihilangkan kelaparannya itu, siapa membacanya dikala saat tersesat, akan menjumpai jalannya kembali, siapa membaca kehilangan binatang akan mendapatkannya lagi, dan bila seseorang itu membacanya karena takut kekurangan makanan, makanan itu akan mencukupi. 13. Dan jika membaca kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, akan dimudahkan baginya. 14. Dan jika seseorang itu membaca ke atas perempuan yang sukar untuk melahirkan anak akan dimudahkan juga baginya. 15. Makri Rahmatullah alaih berkata, jikalau surah Yasin dibaca oleh seorang yang takut pemerintah atau musuh, ia akan dihilangkan akan ketakutan itu. 14. Jikalau seseorang membaca surah Yasin dan surah Wasafat pada hari Jumaat dan memohon kepada Allah sesuatu, doanya akan diterima. 15. Siapa sholat sunat dua rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada rakaat pertama surah Yasin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya di tangan kanan dan diberi kesempatan membelah 70 orang daripada ahli rumahnya Insya Allah. 16. Apabila meninggal orang yang suka membaca surah Yasin pada setiap hari, turunlah beberapa malaikat berbaris bersama malaikat maut. Mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkan Allah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan jenazahnya. 17. Malaikat maut tidak mau memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yasin sehingga datang malaikat rediman dari syurga membawa minuman untuknya. 18. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SA bersabda, siapa yang mengunjungi perkuburan lalu membaca surah Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksaan mereka dan bagi yang membacanya mendapat kebaikan sebanyak penghuni kubur di perkuburan itu. 19. Baca Yasin 1x sama dengan 10x baca Al-Quran. Segala sesuatu mempunyai jantung, hati, sedang jantung Al-Quran adalah surah Yasin, dan siapa saja yang membaca surah Yasin Allah SWT mencatat bacaannya seperti bacaan Al-Quran 10x, Ad-Dari Mieyi, Ad-Turmuzi dan Anasra dan Kanzlumal, Juz 112.624.20. Dosanya terampuni siapa membaca surah Yasin setiap malam ia diampuni, Al-Bayhaqi dalam Neshiabil Iman dan Abu Hurairah Radan Kanzlumai, Juz 1, 2625. Siapa membaca surah Yasin di waktu malam, maka di waktu subuh ia menjadi orang yang mendapatkan ampunan, Abu Nuwaim dalam Al-Chiliyab dan Lebnu Mautra dan Kanzlumal, Gua 112.626. Siapa saja membaca surah Yasin untuk mencari ridha Allah SWT, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka bacalah itu oleh kalian di sisi orang-orang mati kalian, Al-Bayhaqi dalam Neshiabil Iman dan Mukil Bin Yasara dan Kanzlumal, Juz 112.629.21. Dimudahkan kematiannya tiada seorang akan mati, lalu dibacakan surah Yasin di sisinya, kecuali Aiyah SWT memudahkan kematiannya, Abu Nuwaim dan Abu Danda dan Abu Zara dan Kanzlumal, Juz XV-42.186. Khasiat Surah Yasin ayat tertentu Ayat 29 Artinya, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati Yasin 29 Untuk mendiamkan orang yang selalu melempar kata-kata buruk tidak menyenangkan kepada Anda Ayat 36 Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Yasin 36 Doa pengasihan tiup tujuh kali dalam tangan dan sapu ke muka pada pagi hari Ayat 58 Artinya, kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang Yasin 58 Jika sakit anggota tak tenang hati baca tujuh kali dan gosok pada tempat sakit Ayat 76 Artinya, maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan Yasin 76 Untuk menenangkan hati gosok jantung sambil baca Ayat 82 Artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah Maka terjadilah ia Yasin 82 Untuk mengubatikan ker, sembah yang tahjud, sembah yang hajat, doa minta hajat Baca ayat 100 seks dengan yakin, amalkan 41 malam